...dalam keembatan. Hadijah Luawo, warga desa Pentadio, Kecamatan Telaga, tewas mengenaskan akibat tidak sempat menyelamatkan diri saat rumahnya mengalami kebakaran hebat. Diduga, korban kebakaran mengalami struk hingga tidak mampu menyelamatkan diri. Drama evakuasi korban berjalan dramatis. Ini setelah puluhan personil anggota TNI dari Brigif 22 Otamanasa, Yonif 713 dan Yonif 715, yang saat itu berada tidak jauh dari lokasi kebakaran, memaksa masuk menyelamatkan korban, meski api saat itu telah merembet ke seluruh sudut bangunan rumah. Sudah hampir 10 menit, Pak, ada oma saya di dalam. Wih, kenapa tidak bilang dari tadi? Kalau bilang dari tadi, langsung kita lari ke kamar belakang, kita sudah dobrak tiga jendela itu. Ternyata dia ada di jendela paling belakang, dia omanya itu. Kita buka setelah, aduh sudah, kayaknya sudah tidak tertolong lagi kan. Baru kita angkat lihat jendela itu, anggota sebelum masuk siram air dulu, karena di dalam pelapon itu sudah kebakar semua. Masih ada dalam kondisi masih ada api? Masih, karena pelapon yang ada di atas itu sudah jepol ke bawah. Jadi kasur-kasur tempat tidur itu sudah ini, sudah berasap. Jadi, ya maaf, tapi muka itu sudah tidak dikenali lagi. Kini korban telah diamankan di rumah sakit MM Dunda Limboto untuk menunggu proses selanjut dari pihak keluarga. Taufik Bimbing, Mimosa TV, Mewartakan.